Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan Nah sahabat mimin seperti yang kita ketahui ya bahwa kali ini Abimana telah berhasil ditemukan dan tengah beristilahat di sekamarnya Namun tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi yang dimana Anita pun bersama dengan si Reno langsung saja masuk dan menerobos rumah Abimana Disini Reno pun mengatakan kepada Anita bahwa dia akan melakukan rencananya ya guys Terutama dia akan membuat Abimana bersama dengan Kinan dan juga yang lainnya untuk menyetujui apa yang mereka inginkan Disini tentu saja si Anita dan juga Reno pun mengatakan kepada Abimana Bahwa semua perusahaan akan diambil alih oleh mereka selama Abimana sakit ataupun terbaring ya guys Namun tetap saja Abimana yang mengetahui dengan kedatangan dari Anita dan juga Reno pun langsung mencoba untuk bangun dan sangat begitu murka kepada mereka Namun Abimana yang tidak bisa berbuat apa-apa dia pun hanya terdiam begitu saja ya guys Hanya bisa marah namun tak bisa melakukan sesuatu Nah sahabat mimin tentu saja kali ini si Reno dan juga Anita pun semakin menjadi-jadi Dan dia pun ingin menguasai harta guano gini dari milik Abimana Disini Eyang Marta juga yang masih bingung sebenarnya siapa Anita ini ya guys Namun tentunya Eyang Marta juga mempunyai rencana untuk membuktikan siapa Delia ataupun Anita ini Apakah memang benar-benar dia adalah Anita Disini tentunya Eyang Marta pun akan mencoba untuk menghubungi rekan-rekan ataupun pengacara yang lainnya untuk membuktikan bahwa itu bukanlah si Anita ya guys Namun Eyang Marta pun hanya butuh untuk Abimana sembuh dulu Jika Abimana telah kembali sehat dan juga sembuh ya guys Dari sakitnya saat ini dia pun akan sangat senang dan tentunya akan secepatnya membuktikan siapa Anita itu Namun kali ini mereka hanya butuh waktu dan juga butuh ketenangan Namun tetap saja semuanya akan secepatnya terbongkar Nah sahabat mimin tentu saja kali ini Abimana pun tidak terima dengan semua perbuatan dari Anita dan juga Reno bahkan dia sangat takut jika perusahaannya akan hancur di tangan mereka Maka dari itu bagaimanapun caranya Abimana akan tetap berusaha untuk tetap masuk kantornya dan memberikan pelajaran yang sangat pedas untuk kedua ular ini Nah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si Reno maksudnya oleh si Abimana ini kepada Reno dan juga Anita ya guys Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antepe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton